Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channelnya Raja Caching disini Kita malam ini mau mencoba untuk menyambung pucuk Buat para pemula yang mau belajar untuk menyambung pucuk Anggur disini tempatnya ya Jangan lupa ditonton sampai selesai ini ya Dan sekarang yang pertama adalah siapkan alatnya yaitu gunting Nanti sambung lagi dengan alatnya silet Disini silet juga bisa, kater juga bisa Pokoknya apa saja yang kira-kira bisa untuk membelah Ataupun memotong ya Sekarang kita cari endresnya yang super Oke disini kita cari-cari ini jenis endres Endres Nah ini cukup bagus kayak ini Endres muda ya Nah cukup sedikit aja Endresnya nanti kita potong-potong Kita disiris dan ini yang tidak diperlukan kita tuang Dan daun-daunnya ini juga bisa dibuang Agar mudah membungkusnya Ini buang Ini buang Ini buang Oke sudah bersih Tahap selanjutnya Kita bungkus Dengan Alatnya ini Para film Para film Kita bungkus rapat Kita tarik dulu Para filmnya Biar ada sedikit molor Oke kita bungkus rapat Dari bawah sampai ke atas Kita bungkus rapat Sepanjang ini Kita sambung lagi Karena kurang panjang Kita sambung lagi Yang penting bisa tertutup rapat Kontresnya ini Kita tarik dulu Kita sedikit mawap lagi Tidak terlalu Kebal Bungkus sampai atas Ini sebenarnya kepanjangan Tidak apa-apa Tetap Tumbuh Dengan segitu Ini rapat Pembungkusan Dari bawah sampai atas Yang mau di tiara Ini tetap dibungkus Nanti boleh disisakan Ujungnya saja Tidak harus rapat semua Dengan ujungnya Yang penting Batang bagian bawahnya Yang tersebut Yang tersebut rapat Ini buat daun ini Tidak harus tersebut rapat Tidak bisa tumbuh ya Bagusnya lagi Dibungkus semua Oke Lalu kita Iris Ini yang seperti Hulu Fui Iris Ini Pengirisan boleh Kasih sedikit rata ya Biar rapih Tertancapnya di Bagian Bawahnya Sekarang Ganti Memotong Bagian Bawahnya Potong Saja Lalu Disigar Dibelah Disigar Itu Dibelah Lalu Sudah Dibelah Seperti ini Lalu Endres Ini Yang tadi Sudah Diiris Seperti Hufi Ini Tinggal Ditancapkan Saja Disini Kulit Ketemu Kulit Tahap Berikutnya Kita Bungkus Lagi Sambungannya Ini Kita Bungkus Rapat Lagi Yang Tadi Dibelah Tadi Kita Bungkus Kembali Supaya Tetap Rapat Dan Tidak Air Cukup Sekian Ini Tahap Yang Paling Cepat Untuk Cara Menyambung Kucuk Ini Sudah Selesai Kita Tunggu Saja Dua Minggu Ini Sudah Tumbuh Biasanya Oke Cukup Sekian Buat Para Pemula Pemula Yang Mau Belajar Nyambung Kucuk Caranya Seperti Ini Banyak Juga Cuman Cara Paling Mudah Gini Oke Terima Kasih Jangan Lupa Di Subscribe Ya Kalau Pilih Di Bagikan Di Share Share Ya Oke Cukup Sekian Dulu Dengan Raja Casing Channel Di Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuhu